Saudara seorang ayah di Duesun Engkaled, Desa Lintang, Pelaman, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Selain itu, pria tersebut juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Adalah I, 42 tahun warga Duesun Engkaled, Desa Lintang, Pelaman, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau tega menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 13 tahun sebanyak 10 kali. Kasat Reskrim, Polres Sanggau, AKP Sulastri mengatakan perbuatan pelaku dilakukan sejak Juli 2022 lalu dan terakhir dilakukan pada 26 Maret 2023. Berdasarkan pengakuannya, pelaku melakukan aksi bejatnya saat dalam kondisi mabuk. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu helai baju tengtok, satu helai celana pendek, dan satu helai celana dalam. Memamankan pelaku inisial I di daerah Engkaled ya, karena dia telah melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya itu kurang lebih 10 kali ya, sejak tahun 2022 dan terakhir kali tanggal 26 Maret 2023. Ya, modusnya adalah pelaku menyetubuhi korban. Tidak ada mikiran sadang karena waktu itu membawa kepala pusing. Pusing kenapa? Waktu kondisi mabuk kah? Pusing minum kah? Habis minum? Akibat perbuatannya tersangka akan dikenakan ancaman paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun kurungan penjara, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Sangkau, kontributor YTV Bobilianto mewartakan.